Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalam ala rasulillahi amabadu Pemirsa kita kembali di Muslim Inspiratif dan di kesempatan kali ini saya ingin berjumpa dengan seorang nenek-nenek yang sangat luar biasa dia bukan orang kaya dia bukan pejabat tapi hatinya kepeduliannya terhadap masyarakat terhadap orang miskin terhadap orang susah dalam berobat dalam menjaga kesehatannya ini sangat luar biasa Pemirsa Ibu Menik seorang nenek-nenek yang luar biasa ini sering sekali membantu orang-orang yang mungkin tidak memiliki identitas, tidak memiliki BPJS tidak memiliki memiliki fasilitas kesehatan sehingga beliau bantu kesehatannya biayanya pengurusannya sehingga bisa masuk rumah sakit dan keluar dengan gratis perjuangannya sangat luar biasa bagaimana kisahnya bagaimana pengalamannya yuk langsung saja kita jumpai Pemirsa Alhamdulillah kita sudah bersama Ibu Menik seorang yang mohon maafnya nenek-nenek tapi masih aktif dalam bidang sosial sebelum kita lebih jauh berbicara ngobrol tentang pengalaman Ibu Menik dalam membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan terkhusus dalam bidang administrasi rumah sakit dan lain sebagainya kita akan kenalan dulu dengan Ibu Menik ya Masya Allah lebih akrab dipanggil dengan Ibu Menik Menik aja kerennya Menik kerennya Menik Masya Allah Menik gak tahu orang siapa gitu memang asli orang Medan Tanjung Merawah Tanjung Merawah lahir di Talung Kenas oh Talung Kenas ini Bapak kan Karu Sembiring lari ke Tanjung Merawah ini masuk Islam Masya Allah kalau Ibu Alhamdulillah Islam Islam dan orang Karu juga gak? Karulah Sembiring Malayalah Ibu Sembiring kalau Bapak? Bapak lah Karu Masya Islam Masya Allah luar biasa jadi marganya dipakai sendiri Kampung Talung Kenas Kamu Talung Kenas dan tinggal sekarang di? di Bandar Rabuan Bandar Labuan tapi KTP lurah pekan tidak dikasih pindah karena kita dimanfaatkan mereka Masya Allah iya kan? iya dan kalau anak berapa? anak 4 cucu banyak? cucu 8 cucu 8 yatim 3 yang gak yatim ada 5 Masya Allah Alhamdulillah 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 dan bergabung ataupun bergerak dalam bidang sosial ini ibu sudah lama? 10 tahun 10 tahun berarti dimulai dari usia ibu sekitar 50 gitu lah masih jago lah masih jago ya masih lincah-lincahnya lah sekarang anak gak jago lagi gak tua iya ibu ini kan terkenal nih ibu disini tukang bantu-bantu orang mohon maafnya ibu bantu itu dapat jasa gak? dari uang jasa? ya kalau ibu bilang dapat yang dibantu aja susah gitu loh ada bahkan pulang pun gak bilang sampai sekarang kalau jumpa tunduk karena kita ngerti dia pun susah dari Allah aja semua berarti artinya ibu itu semuanya ikhlas? ya kerja bawa bantot bawa minum aman kan dan sekarang ini ibu bantot ada bantotnya aman disunjukkan kan kita gak ada yang nyuruh kerja kan gitu kita sadar lah dan situ sudah berjalan selama 10 tahun? 10 tahun kita kan gak ada yang nyuruh oke latar belakang ibu mau bergerak dalam bidang sosial ini apa ibu? berawalnya awalnya? berawalnya kayak mana ya dulu kita makcik kita punya klinik ditutun saat itu diarahkannya kita dan bergeraknya ke Pak Amri Tamunan jaman Bupati Amri Tamunan dari Serdang ya kita jadi tim sukses kita bicara program rupanya ada anggaran membantu orang miskin namanya Jam Kesda jaminan kesehatan daerah ya udah jalan bergerilnya itu awal ibu? awal ya artinya kan apakah cuma di latar belakang itu aja ibu? mau bergerak dalam kebantuan? ya hati juga sih karena susah ini sakit kayak mana orang kalau ngadu kita gak bantu enggak lah Bismillah dan motivasi dari makci ibu dulu? ya itu tadi kau tolong jangan gak kau tolong berdosa kita aku ada gaji aku PNS dia bilang itu? iya berawal dari itulah wadahnya itu klinik itu oke makci ibu adalah PNS kalau ibu sendiri? enggak enggak bebas ibu bukan pegawai? enggak hanya ibu rumah tangga aja? ibu rumah tangga biasa dan enggak sekolah sekolah pakai cepu masih proses ibu bukan seorang bidan wartawan dan lain sebagainya? ibu rumah tangga biasa ibu rumah tangga bisa kalau dari pihak keluarga gimana dulu ibu? apakah mereka menurut? berawal marah berawal marah cuma lama-lama setelah kita kasih arahan dan yang datang itu ke rumahnya ke rumah itu baik-baik gitu memang merasa pernah ditolong yaudah rekam mereka akhirnya mendukung termasuk suami juga mendukung termasuk karena yang mohon maafnya mungkin ibu menghabiskan waktu dari pagi sampai malam itu sampai jam 12 sampai jam 8 ya tergantung namanya nyawa berangkat yuk malam ini berangkat nyawa kan gak bisa ditunda berapa orang yang sudah ibu bantu? gua gak terhitung lemak banyak di rumah gak terhitung tiap hari pasti ada kasus? ada yang biasa sering ibu tangani kasus apa aja? melahirkan melahirkan tumor pista dbd itu aja lah dan itu semuanya orang miskin? miskin kan ngasih survei kalau dinsaf kan survei kalau gak survei gak gembus mereka ada surveinya setelah kita bikin suran mereka survei tapi mudah pun ambu menit pun berawal dari survei dulu memang layak dibantu apa enggak? berarti artinya sebelum ibu bantu ibu datang dulu ke rumahnya? iya survei makanya ini malam tariman telepon ibu tanya ini siapa? alamakku ini ibu yang dulu pernah ibu bantu oh yaudah besok kita ketemu ya ibu gak mau sembarangan jangan-jangan orang kaya nanti kan gak jambal sia-sia kan? dan orang atas udah percaya sama kita kita harus jaga artinya sudah ada relasi juga? udah ada dan mereka juga nengok ibu udah muak muak ya? tapi untuk menolak gak bisa gitu loh mohon maaf ibu ibu melakukan hal ini punya deckingan gak? gak ada siapa yang mau bantu? orang yang diangkat orang gila kok temen-temen bilang aku keluar kerja kakak gila gak jelas maaf lah kak gitu loh pertanyaannya ibu kok mau ngerjain ini semuanya loh kok kita kan punya kepuasan batin gitu loh mereka p... oh contoh ini dia ke desa ngambil surat miskin dari desa surat arahan pindah dari desa masuk bu Menik orang desa tuh arahkan dampingi kenapa? kenapa mereka harus ngadu ke kita? arahkan kenapa? itu yang terjadi di Deli Sedang ini nanti kita bilang Indonesia jauh kali cukupnya luar biasa ini perjuangan dari ibu Menik ini pemirsa ya tadi yutup bu Menik udah tengok kan? udah tengok yutup bu Menik kebetulan saya belum lihat insya Allah nanti berarti punya yutup juga? ya gara-garanya itu orang ibu Menik tolong enggak punya kakak enggak punya KTP tapi melayarkan operasi selamat semua jumpa mamanya di kantor saman dipeluhinya makasih banyak pikir wartawan kami berantam oh enggak pak saya ngucap terima kasih sama ibu ini anak cucu saya jadi tolongnya tanpa bayar oh gitu mari ibu saya liput ibu diliput itu channel ibu sendiri atau? enggak ibu kan handphone biasa handphone ibu antik loh boleh saya lihat oke ibu Mirsa mana handphonenya? handphonenya? kayak gitu loh ini model ibu? ini loh makanya kemana-mana bawa tas bawa berkas tak bukti bu ini mohon maaf ini kan zamannya sudah pakai Android ibu kenapa masih pakai ini? pertama uangnya dari mana? kedua memang ibu juga enggak pinter karena yang mau ngasih adaan kalau nanti yang ngasih itu nampaknya enggak dipakai kan dia kecewa karena ibu enggak pinter berarti ini hape dikasih? dikasih sama? sudah lama dulu ada pernah kejadian kasus dia bunuh diri gara-gara utang dicokkannya dirinya ke listrik mental ini gosong semua melepuh ibu kadusnya ke mitra sehat sampai mitra sehat pak ini kelim enggak bisa BPJS karena dia bunuh coba bunuh diri berumum pak kadusnya nilipon bu menik tolonglah ada warga ku yuk kita berangkat pakai ambulan ke rumah sakit umum sampai rumah sakit umum bu menik penilpon data supaya terselamatkan BPJS-nya bu menik bilang tersengah listrik bu matri 10 ribu ibu takkan ya takkan dalam hati ini kok sebegitunya tanggung jawab si menik masalah warga namanya kita kepala desa dewan enggak keken masuk ruang esu anak maridu ruang esu dia batuk darah rupanya sabun cuci pirang di minum di rumah sakit enggak di rumah di rumah itu dirujuk ke binakasih sunggal lima hari disitu meninggal di serana antam seorang bapak sesana ini meninggal dunia karena buncoba bunuh diri bu menik dibanggil polisi penilpon data bu menik jelaskan kok beda berkas dari RSUD enggak bayar ke berkas bapak gara-gara dipiralkan bayar apa bedanya rumah sakitnya sama kalau bapak mau bayar minta aja sama ini nanti uang mangkok itu kita ambil saya enggak ikut dilibatkan kelim BPSJS dan saya enggak minta enggak ada kepentingan saya saya cuma nolong oh kalau gitu udahlah bu bawa aja gratis nanti uang mangkok aja pak ambil udah bu saya itu kan bu meni senyum satu selamat mayatnya sampai sebegitu yang tangan kita ibu kan ngajar sekolah paket C di Pores ibu kan belum sekolah paket C tapi kan bu meni merangkul anak-anak itu memotivasi supaya mereka bangkit enggak ngajar tapi bu meni hanya motivasi karena bu meni minta program dah mereka dapat uang beasiswa di BNI kan masuk rekening orang tua ibu meni dipanggil polda dugaan korupsi bu meni suka senyum karena polisi peduli sama kita kita suka kita enggak terbuti kok bu meni bawa anak-anak itu ke polda untuk perseksian siap di interview mereka bilang mamak kami yang ambil pak ke bank dah oke bu meni tanda tangan bahwa saya daftar absen kalau saya enggak mau kenapa pak harga diri saya sudah bapak cabai-cabai setelah bapak interogasi apa kata mereka ya bu benar wali murid jadi masuk logika bapak saya ke bank boleh ngambil uang nomor nik mereka yang terdaftar ibu gini-gini mereka ibu ya bu udah benar bu gak ada masalah oke bagi bapak waktu saya nermah surat bapak apa gak depres saya gak yayasan saya gak kepala sekolah saya tim leader dan tutor berarti ibu ini termasuk komunitas atau yayasan atau ya pemerhatilah gitu ibu punya tim gak ada tim ibu gugur semua artinya dulu pernah punya tim punya tim ini dia EPKM forum pemberdayaan kesehatan masyarakat tapi karena gak ada honornya mereka gugur baik sekarang tinggal berapa orang tinggal dua ibu dengan ada kawan satu namanya Pak Topik tinggal itu aja di lalu 10 masih aktif sampai sekarang kalau ada program nanti tibi paru ibu dilibatkan kalau ada program pemerintah masalah kia bayi dan ibu ibu dilibatkan dia dia di pemerintah nanti mencolok program tapi ibu dilibatkan di lapangan Masya Allah oke ibu nanti setelah ini kita akan ngobrol lagi ibu tapi kita harus rehat dulu nah pemirsa dimanapun anda berada jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan ngobrol dengan ibu menit tentang pengalaman-pengalaman beliau yang sangat luar biasa dalam bidang sosial dan tanpa pamri tanpa biaya yang dia pungut artinya ikhlas menjalani itu semua ya lillahi ta'ala jangan kemana-mana tetap di Muslim Inspiratif Alhamdulillah pemirsa kita kembali lagi di Muslim Inspiratif dan masih bersama ibu menit ya nenek-nenek kuat versi saya Masya Allah luar biasa pengalamannya dalam membantu orang dan tanpa meminta biaya artinya ikhlas lillahi ta'ala untuk membantu fakir miskin luar biasa versi saya kayaknya memang kalau pahlawan dalam dunia nyata itu superhero ya seperti ibu menit ini ya Masya Allah langsung aja kita akan ngobrol kembali program pemerintah biasa program pemerintah ya Alhamdulillah tapi kan tetap juga gak dapet dari uang apa Indonesia gak suka orang vokal dia ada intimidasi ibu pernah kena dapet intimidasi kalau memenit semua sayang welcome semua artinya ini kan mohon maaf nih ibu kan pasti kalau buat berkas-berkas ini kan gedor dinas sosial gedor pemerintahan kayak semalam lah kantor udah tutup jam 5 oh bang oh bang tolong bang ini ada pasien kuih mergensi bang mau pulang oh sini bu mari 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 welcome cuman barcode aja kan udah siap jam 5 mereka ambil di akun di input cek 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 pulang berarti wajah ibu menit ini sama orang dina sosial iya udah tak asyuk dinkes gak asyuk mudah-mudahan ada generasi itu tapi sudah ada kaderisasi udah kalau tinggal orangnya aja mau apa enggak sanggup apa enggak ibu biasanya pasien-pasien yang ibu bantu itu dari rumah sakit mana aja sih atau seluruh rumah sakit bisa enggak enggak cuman umum karena anggaran disitu rumah sakit umum umum aja yang beri tambunan cuman disitu aja cuman disitu lain gak ada karena kalau lain ada ibu gak mau bukan ibu malaikat tapi ibu gak mau enak di atas program pemerintah aja ibu ini kan ibu sudah 10 tahun nih berjalan nih artinya dan tiap hari ibu kerja lah walaupun gak dibayar iya artinya kan ibu kan sudah banyak dikenal orang itu gak ada partai-partai yang coba melamar ibu ada iya cuman ibu gak mau alasan ibu apa udahlah gini aja enak loh gitu gak mau intimidasi bukannya kalau ketika ibu udah jadi mohon maaf anggota DPR ataupun jadi pemimpin gitu kan itu lebih gampang untuk membantu orang itu kan logikanya yang terjadi itu tadi contoh mana perangkatnya kalau memang mereka bertanggung jawab mereka gak cari ibu menik gitu loh kecewanya ibu menik disitu kalau jaman ibu aja Pak Mawati takirim dulu ketua DPR dia rangkul dia giring kalau dia gak sempat dia telepon kepala dinasnya langsung atas nama ini tolong bantu ya itu bukannya takut nanti lupa kalau udah duduk gitu ya takut bukan apa kita kan bukan malaikat kita manusia biasa ibu ibu mau sampai kapan seperti ini ibu kayaknya udah pangsiun ada 60 udah pangsiun gak 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 sayang gitu ibu banyak masyarakat miskin yang butuh bantuan ibu arahkan aja diarahkan aja ibu rasa 10 tahun itu sudah cukup usia 60 ini sudah cukup karena biokerasi kita panjang dari desa ke camat di leges ya di leges camat nanti ke dinsos verifikasi lagi dari dinsos ke dinkes kita kan udah tua taruh panjang kan di rumah sakit kita harus teken lagi bertanggung jawab mau mencuat kan berkas kan berat kan ibu ini lagi menangani kasus apa aja nih bu ya ini yang semalam udah pulang selamat gak ada masalah ini ini apa nih ini berkasnya semua ini kasus melahirkan melahirkan anak melintang anaknya meninggal melintang jadi operasi cesar jadi operasi cesar dan kasus dia nomor nik dia dicuri orang ini diperepekasi lagi di dinas capil di dinsos jadi setelah kita perepekasi ke BBJS nyatanya anak ini tidak bermasalah cuma ditimpa orang maka dia bolah anggaran onregisternya jam 5 sore semalam kantor kan udah tutup kalau gak muka bu menik bu besok ya kantor udah tutup tapi kalau bu menik oh kesini bu kesini welcome semua mereka mau bantu ibu ini kasus tentang ibu melahirkan ini anak patumba beliau datang langsung ke ibu ibu Yanti minta tolong ibu Yanti nelfon kita ibu Yanti nelfon kita juga terus selebihnya lagi ada lagi gak dibawa pula ini sama juga ini ibu kasusnya juga sama jadi satu orang itu berkasnya banyak iya untuk laporan dan ini ibu sendiri bukti yang kerjain ini kan untuk bukti kayak ini tadi lah ada yang mau wawancarin itu nelfon ke android mana buktinya gitu loh ya 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 akal kita gak kurang kita gak dikasih Allah oke kalau kasus-kasus yang lain ibu yang pernah ibu apa ya pengalaman ibu dulu pas membantu orang yang paling repot itu dulu kasus apa ibu? itu tadi melahirkan gak ada kakak gak ada KTP datanya apa dong tapi ini emergensi gak mungkin kita marah gak mungkin kita tolak kita larikan aja ke rumah sakit umum ajaan beri tambunan besok kita buatkan administrasinya kan penduduk tanggung jawab kita kenapa mesti urusan rakyat ini sampai siap kita urus emangnya kita siapa? berarti banyak kasusnya setiap hari ada aja kasus ya Allah ada kasus pernah terjadi utang di bank rumah mau disita nah kasusnya dia sakit gula kakinya belobang bolong BBJSnya tertunggal 1.600.000 gak bisa dipakai stress di rumah nangis rumah disemprot bank bu menik datangi lurahnya pak lurahnya ada warga bapak ini macam mana caranya ini gak bisa bayar udah susah bentar ya bu menik besok ya mari kakak KTPnya di teleponnya bu menik dimana nih yuk kita ke rumahnya survey ini udah saya bayar sudah aktif begitu aktif terkejutlah yang punya rumah kok sebegitunya ibu nolong aku gitu loh gak aktif sekarang luka itu udah kering dirujuk ke apa mitra sehat mitra sehat sini gak sana di deket bakam itu simpang bakam berapa simpang mitra sejati oh ya yang sebelah kiri nama di puskehmas tiga hari dirujuk ke mitra sejati sekarang udah kering lukanya tinggal bu menik pikirkan cemana di rumahnya kok mesti sebegitunya gitu loh pertanyaannya kalau gak jadi bandit aku pun gak ada uang kok cemana kan gitu kalau bu menik gak akal itu dikasih Allah gak tinggi lurahnya lurahnya ngambil kebijakan bu menik bikin dengan surat miskin antar ke binsos binsos klaim sekarang sudah PBI yang gak bayar survei orang binsos tolong ngeling survei klaim ini orangnya gawat begini datang orang survei sama Pak Lura gak diklaim tidak bayar lagi sekarang gak kis senyum oh kupikir kalau ada uang kalau pejabat bisa nolong orang rupanya enggak artinya memang gak mesti harus jadi pejabat bisa nolong orang ya namanya gak ada iman sekarang baru percaya sama Allah gitu loh Allah itu ada denger guru tapi kok gitu gitu loh insya Allah kayak cucu ya kan sarjana gak ada uang loh kok bisa cucu-cucu ibu semua mama bapaknya berpisah gitu sekal satu sekolah Jiji datangin kepala sekolahnya datangin alasannya gratis sekarang udah kerja di Indoput Alhamdulillah si kakak ngajar S1 yang menikah besok oh ini mau cucu ibu mau menikah nih waduh sebentar lagi ini dibuyut nih Alhamdulillah jadi menek insya Allah Alhamdulillah memang hidup ini ibu rasa ibu rasa hidup ini memang penuh perjuangan dan doa gak berjuang gak berdoa juga pernah gak sih ibu terpikir kepuasannya kenapain aku buat ini gak ada gunanya bagiku ini udahlah kepuasan aja enggak ada kepuasan batin tersendiri dia gak pernah gitu Allah berarti Allah ada kemudahkan urusan orang akan kemudahkan urusan kau kata Allah dulu denger cerita Ustaz Manan sekarang baru pengamalan dan ternyata ya memang benar taktah gak ada yang salabim salabim sih cuman memang ias proses pasti ada pasti Allah bantu artinya mungkin gak ibu bakalan muncul lagi menik-menik yang baru iya mudah-mudahan ada mudah-mudahan ada kepuasan apa yang ibu rasakan ketika ibu membantu orang ya itu tadi loh aku kok bisa kayak gini gitu loh aku gak siapa-siapa uangku gak ada kok bisa gitu batu Allah ada kerja aja lah Allah yang menentukan kayak itu tadi nunggak 1 juta 600 mari KTP mari semuanya mari aku ke nurah pak ini warga bapak tolong nih pak ini udah luka ini udah bolong gimana pak oh iya bu bentar ya bu telepon dia besok di telepon lagi bu menik ini udah aktif yuk kita ke rumahnya survei nah pak ini kita bikin syarat miskin kita masukkan dia ke PDI karena gak sanggup lagi pak iya 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 udah oke bu menik dua hari kemudian orang survei Dinsos bu menik dampingi survei tuh atau apa semua sore udah aktif sekarang udah gak bayar PDI ya kan kalau gak banding gak mungkin kan uang kan kita mau bantu tapi gak punya uang tapi kan ibu kan gak pernah ngancem-ngancem orang kan ini harus selesai nih kalau enggak rumahmu kebakar nih mudah-mudahan nengok bu menik aja orang tuh udah welcome Alhamdulillah kita nengok bajunya kita nengok orangnya tapi katanya bajunya dikasih nih bu ya dikasih dokter terus lempan dia objin saking banyaknya pasien dibawa dia simpati supaya kakak terdaftar aku pesankan baju dipesankan baju tempahkan dikasih logo FPKM forum pemberdayaan kesehatan masyarakat Masya Allah nanti kakak gak jelas dia ada bangsa yang sekarang di G-City G-City Johor Medan hebat to the best berarti banyak teman-teman ibu dokter ada Masya Allah biasa oke ibu kita rehat kembali ibu insya Allah nanti kita lanjutkan kembali dia bincang-bincang kita nah pemirsa dimanapun anda berada jangan kemana-mana karena setelah yang berikut ini kita kembali ngobrol tentang pengalaman atau segudang pengalaman dari ibu meni jangan kemana-mana terbih muslim mana-mana ada meni-meni yang lain amin amin ya Alhamdulillah pemirsa kita kembali lagi di Muslim Inspiratif dan kita masih ngobrol bareng ibu meni nenek-nenek hebat superhero yang sesungguhnya Masya Allah dan sebelum kita ngobrol panjang lagi bersama ibu meni kita mau tahu dulu nih atau mau kita tampilkan dulu cuplikan ada beberapa orang atau pengakuan dari orang yang telah pernah dibantu oleh ibu meni yuk langsung aja kita saksikan saya pertama kali mengenal ibu meni saya melihat dia seperti sosok yang cara kerjanya ikhlas ikhlas dalam membantu permasalahan seseorang yang sangat membutuhkan itu yang saya lihat dari ibu meni ikhlasnya ini dan kalau untuk masalah materi saya lihat dia itu jauh dalam arti tidak memandang sebuah materi keuangan mengutu-betul ikhlas lah makanya saya suka dengan ibu meni kemarin itu pun saya pernah ditolong dia dalam permasalahan kakak karena kami kemarin itu ada permasalahan tentang pembuatan kakak yang untuk membuat BPJS BPJS itu karena istri saya mau melahirkan jadi dia yang menolong saya sudah kesana kemari mencari mencari solusi tapi sama sekali sulit saya bilang karena saya tidak paham tentang masalah kesitu jalur kesitu saya dikenalkan dengan seseorang pihak desa dan pihak desanya itu orang terpengaruh di desa itu dia mengajukan ke ibu meni saya dikasih telpon nomor telponnya dan saya telpon Alhamdulillah Bu Meni ini mau menolong saya Alhamdulillah permasalahan saya terbantu dari kinerja keikhlasan Bu Meni tersebut Alhamdulillah sekarang ini saya juga butuhkan Bu Meni juga untuk mengurus kakak juga karena ada permasalahan anak yang terlantar dari orang tuanya bahasa lainnya kami pungut ada dua orang di usia anak ini usia 7 tahun setengah dan di usia 4 tahun jadi di usia 7 tahun setengah ini seharusnya dia sudah mau sekolah tapi dia belum sekolah makanya ada niat hati kecil untuk menyekolahkan dia makanya mau kami masukkan ke kakak kami makanya kami butuh Bu Meni lagi untuk mengurus kakak tersebut nah itu aja saya salut dengan Bu Meni dengan keikhlasan yang bisa mau menolong saya udah itu aja keikhlasan terhadap masyarakat umumnya saya gak panjang lebar untuk berbahasa ini mengatakan bahwasannya Bu Meni itu orang yang hebat tapi saya akui Bu Meni itu orang yang salut untuk dua jempol untuk dia nah pemirsa Alhamdulillah kita kembali lagi di Muslim Inspiratif dan tadi udah sama-sama kita dengarkan dan saksikan ya pengakuan dari Alhamdulillah orang yang telah membantu atau dibantu oleh sosok Ibu Meni ya luar biasa itu sampel salah satu yang Ibu bantu dan sekarang lagi proses untuk pengangkatan anak anak bangut dan sekarang Ibu katanya pernah ada cerita menolong orang yang apa ya anak peng gak punya KTP gak ada identitas tapi mau melahirkan nah itu gimana ceritanya ya Ibu Meni larikan ke rumah sakit lahir itu kok Ibu kenal gimana Ibu datengi atau mereka datengi Ibu Meni suka aspirasi aja sama mereka apa masalahnya mereka ini kurang kerjaan gitu lah jadi Ibu datengi tanya-tanya ternyata ada yang hamil gini loh jadi cuman ceritanya kita yuk yuk gini sama nenek ya gini ya gitu mereka welcome sekarang udah nyatu mereka di rumah tangga yang baik mereka udah kerjaan bangunan gak gak di anak bangunan lagi dan itu identitasnya semua Ibu buat KTP ibu bus bantu bantu termasuk di biaya anak-anaknya juga semua biaya rumah sakit juga gratis karena gini loh terpanggilnya diwa Bu Meni itu tolong dong perhatikan anak-anak ini gitu loh kalau saling menyudupkan apa yang terjadi kita rangkul apa masalahnya karena Bu Meni mimpi indah kalau aku ada lahan aku punya uang mereka ini aku perdayakan ngelas yang perempuan nyalon nyablon tapi mereka tetap kita sekolahkan PKBM jadi mereka termotivasi untuk hidup karena kan mereka ini sekarang merasa ngadunya kemana ya gak tau gitu loh hanya ada yang menyalahkan menyalahkan mereka perlu orang gitu loh untuk mengarahkan mereka juga tapi mungkin mimpi indah ini setelah pertemuan kita ini terwujud amin oke mungkin Ibu waktu kita tinggal sedikit lagi ini Ibu Meni usianya sudah 60 tahun artinya udah gak selincah dulu lagi dan sebentar lagi mungkin akan istirahat dan akan harapannya ada generasi meni-meni yang berikutnya oke mungkin motivasi Ibu untuk para anak muda yang sekarang ini yang mungkin belum apa ya belum bergerak hatinya dalam bidang sosial membantu orang mungkin bisa Ibu sampaikan oke boleh ya anak-anak bagi anak-anak muda mana tau yang belum sekolah putus sekolah yuk kita sekolah paket C kalau yang umur 17 tidak dipukup bayaran kalau di atas 17 bayar itu masih bisa dicicil nah biar mereka jadi cuman ya bermanfaat gitu untuk dirinya untuk orang lain jadi kita kurangilah anak-anak jalanan ini karena yuk bangkit sama-sama jadi marilah yuk bapak ibu anak muda supaya kita duduk bareng yuk Ibu Meni arahkan supaya ada generasi Ibu Meni Ibu Meni mau mengarahkan mereka untuk ngajarin mereka gini loh kalau membantu orang melahirkan orang miskin orang susah boleh siap 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 masyarakat buat teman-teman semuanya kita harapkan datang ini Ibu Meni belajar untuk menjadi generasi Ibu Meni ibu Meni nomor Ibu Meni 0823 66 63 1236 silahkan langsung disampaikan iya alamat rumah dalam bandara buan gang Anur boleh langsung datang boleh silahkan kita duduk bareng tanpa dibungut jaya tanpa kita gak munafik Allah itu ada tetap udah dijaminnya dan memang itu yang terjadi dan itu yang dirasakan gitu loh Allah kaya malam-malam gara-gara nengok Youtube Bu Meni malam-malam dikirim 10 juta minta nomor rekening pernah dan Ibu tahu siapa yang ingin enggak tahu kebetulan siapa ini bang gak usah tahu aku gak orang politik kakak ambil aku gak ada rekening bang kakak ke Delimas nanti yang nganter naik Satria Kuning ambil uangnya kata Bapak kau percaya kalau kesana uangnya lagi nih makasih ya orang gak dikenal sering-sering ya aku salah duga menilai kakak selama ini salah duga kenapa aku kira kakak ada honor setelah aku tengok Youtube kakak sangat miris sangat sedih aku aku ada rejeki menikbar sewa rumah dua tahun Alhamdulillah berarti Ibu sekarang ini rumah sewa sewa tapi Allah ada Alhamdulillah ada insyaallah ketika bantu orang itu pasti Allah bantu kita ada mudahkan urusan orang akan kemudahkan urusan kau sohi hadis insyaallah Alhamdulillah oke insyaallah nanti setelah ini kita akan tonton juga cuplikan ya dari mungkin temen Ibu Meni yang mungkin selama ini juga ikut bantu Ibu Meni dan seapa mungkin bakalan jadi Ibu Meni yang berikut amin mudah-mudahan biar belajar dulu kita arahkan kita akan dengarkan dulu nih Pak Yusa bagi maju cuplikannya yuk perkenalkan nama saya Yangti saya tugas di Capil di Insos awalnya saya hanya membantu-membantu pengurusan-pengurusan KK, KTP Akte itu aja sih tanpa sengaja saya berjumpa dengan Ibu Meni dengan kebaikan dia saya tertarik untuk bergabung awalnya seperti itu sih jadi saya kayaknya mau meneruskan perjuangan Ibu Meni awalnya saya membantu keluarga di rumah sakit awalnya diumum tidak sanggup diumum saya masukkan ke Grand Medistra tapi dengan pengetahuan saya sedikit saya jalankan dan akhirnya selesai pasien itu tadi sembuh terus menjalankan membawa pasien penyakit kanker seperti itu juga awalnya di rumah sakit umum bekerjasama dengan Ibu Meni di rumah sakit umum tidak sanggup saya masukkan ke Grand Medistra dan akhirnya sampai kemo sampai selesai saya menginginkan semua bagi yang berniat baik kan tidak salah juga kita mengikuti jejak Ibu Meni ini kita lanjutkan perjuangan Ibu Meni ini itu suatu motivasi bagi saya untuk mengikuti jejaknya Alhamdulillah Pemirsa tadi sudah kita dengarkan juga anggapan dari Yanti yang siap untuk meneruskan perjuangan dari Ibu Meni yang Asya Allah luar biasa harapannya nanti akan muncul kembali Meni-Meni berikutnya orang-orang yang peduluh terhadap orang-orang miskin orang-orang susah tanpa pamri tanpa iming-iming bakal dapat jabatan dan lain sebagainya luar biasa Alhamdulillah Pemirsa sampai disini dulu perjumpaan kita sampai jumpa di pertemuan berikutnya semoga hantung semua terinspirasi dari kisah perjuangan sosok Ibu Meni yang sangat luar biasa ini mudah-mudahan sehat kita semuanya dikasih Allah kita apa tipi apa namanya makasih banyak Ibu di atas tipi apa salam televisi makasih banyak Ibu telah merapikan Ibu yang sangat menunggu Ibu cuman YouTube-nya ditunggu aja semoga tetap sehat Ibu amin Sampai jumpa Assalamualaikum Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa